Polda Metro Jaya menilai kasus penumpang Metro Mini yang meninggal belum berujung pada kesimpulan tindak pidana. Pihaknya masih terus mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan saksi untuk membuktikan penyebab pasti kecelakaan. Karyawan senior PT. Telkom Indonesia TBK Agus Budi Wibowo tewas saat menumpang Metro Mini 640 jurusan Pasar Minggu Blok M. Peristiwa tersebut terjadi pada kami 11 Februari lalu. Menurut keterangan sejumlah saksi, korban tewas usai dirampok di dalam Metro Mini tersebut. Namun pihak polisi menemukan kejanggalan dalam kasus tersebut. Pasalnya, perampok hanya mengambil ponsel korban sedangkan barang yang lain masih utuh. Selain itu, kronologi dari keterangan saksi masih berubah-ubah. Pengakuan sementara daripada sopir dan kene bahwa tidak terjadi, tidak terjadi, katakanlah, tindak pidana di situ yang mengakibatkan korban B meninggal dunia. Tetapi itu pun belum selesai kami simpulkan. Maka dari itu, dari tadi malam, Pak Krishna dan Pak Hendro bekerjasama di Krimum dan Pores Jakarta Pusat. Karena sifatnya Pak Krishna membackup sampai saat ini melakukan penguatan pembuktian. Kami akan simpulkan nanti apabila semua alat bukti sudah kami dapat, keterangan saksi dan beberapa alat bukti yang kami cari sudah dapat, nanti kami akan sampaikan ke publik apakah itu benar terjadi tindak pidana.